Halo apa kabar semua kembali lagi di channel ini cara 99 dan kembali lagi di segmen total launcher tab seperti biasa di video kali ini saya akan membagikan sebuah tema lagi yang sebelumnya saya sudah posting di tab komunitas dan ini adalah tema terbarunya setup total loncar buat kalian yang bosen dengan tampilan HP Android yang gitu-gitu aja kalian wajib coba tema keren ini karena tema ini bisa banget diterapin di semua tipe HP Android kalian seperti HP Oppo HP pipo HP Samsung HP realme HP Infinix dan di HP Xiaomi pun kalian bisa terapin tema ini dan tidak memerlukan access road pastinya oke tanpa lama-lama langsung aja kita masuk ke tutorial cara penerapan temanya let's get started nah disini pastikan kalian sudah download semua bahan-bahannya yang ada di bawah deskripsi video ini untuk cara download film temanya kalian tinggal di tab aja link temanya yang ada di deskripsi seperti ini nanti akan diarahkan ke browser seperti ini terus kalian tab aja browser Chrome seperti ini jika sudah terbuka halaman downloadnya seperti ini kalian tinggal di tab aja ikon panas seperti ini untuk mendownload jika diarahkan seperti ini kalian tinggal di tab aja browser Chrome nya seperti ini maka film temanya akan terdownload secara otomatis seperti ini oke kalau udah terdownload seperti ini film temanya kalian keluar aja dan yang jelas kalian sudah menginstall aplikasi yang bernama total launcher karena ini adalah set up total launcher nah jika kalian sudah menginstall aplikasi total launcher nya kalian juga harus download aplikasi yang bernama jet archiver di Playstore seperti ini nantinya aplikasi jet archiver ini digunakan untuk mengekstrak film tema yang udah kalian download sebelumnya jika sudah terinstall seperti ini aplikasi jet archiver nya langkah selanjutnya kalian tinggal kembali aja seperti ini dan langsung aja kalian buka aplikasi total loncernya dan kalau udah masuk ke tampilan total loncernya seperti ini langkah selanjutnya kalian tinggal pin shot aja atau cubit layar handphone kalian seperti ini dan selanjutnya kalian tinggal tab di bagian menu ini dan kalian masuk ke bagian launcher option seperti dan disini ada tampilan seperti ini silahkan kalian tab di bagian set default home kalau muncul seperti ini kalian tab aja oke dan akan diarahkan ke tampilan seperti ini dan kalian pindahin aja ke total launcher dan sekarang aplikasi total loncernya sudah menjadi default home kalian kalau sudah seperti ini kalian tinggal pin shot lagi aja layarnya dan kalian kembali tab di bagian menu ini dan kalian tab di bagian backup center seperti ini kalau udah masuk ke bagian menu backup center disini kalian tinggal tab menu titik tiga yang ada di pojok kanan atas ini dan kalian tab lagi di info backup dan nanti akan diarahkan ke manager field seperti ini dan di bagian ini kalian tinggal di tab aja salah satunya langkah selanjutnya kalian tinggal cari field temanya yang sudah kalian ekstrak tadi Oke lanjut dan disini sudah ada field temanya dan kalian tinggal di tab field temanya yang udah di ekstrak tadi dan kalau udah masuk ke backup center field temanya kalian tinggal di tab lagi aja field temanya dan disini ada keterangan restore kalian tinggal di tab aja oke maka penerapan temanya sudah selesai seperti ini nah sekarang temanya udah jadi seperti ini samakan tampilannya dengan yang di review di awal tadi Oke selanjutnya untuk sedikit informasi aja jika kalian saat menerapkan tema total launcher ini tapi temanya ada yang kepotong atau tidak sesuai dengan layar handphone kalian untuk masalah seperti ini kalian tenang aja karena disini kalian bisa sesuaiin sendiri temanya dengan layar HP yang kalian pun untuk caranya kalian bisa tonton video tutorialnya tab disini atau kalian juga bisa cek deskripsi video untuk ke video tutorialnya dan jika kalian masih bingung juga kalian bisa komen di kolom komentar nanti pasti saya balas seperti itu oke dan buat kalian yang pengen coba tema tema total launcher keren lainnya kalian bisa cek playlistnya disini oke untuk sedikit tambahan informasi aja jika di sebagian video kalian tidak menemukan link temanya kalian bisa gabung di grup telegram untuk mendapatkan link temanya karena link media fire udah gak boleh di youtube kalau saya memaksain pin link media fire maka akan dihapus YouTube secara otomatis oke mungkin segitu dulu aja review singkatnya dan buat kalian yang tertarik dengan temanya kalian bisa langsung download aja temanya yang link downloadnya saya udah cantumkan di kolom deskripsi sub indo by broth3rmax